Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menyambut tahun baru 2019 Seperti yang dilakukan oleh para remaja di desa El Sido Harjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Yang menggelar bersolawat untuk negeri Inilah yang dilakukan pemuda di desa El Sido Harjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Untuk menyambut tahun baru 2019 Mereka menggelar kegiatan bersolawat untuk negeri Yang dilakukan di salah satu kediaman tokoh pemuda di desa setempat Kegiatan yang dimulai pukul 7 malam ini Tidak hanya diikuti remaja di desa setempat Namun hadir pula beberapa remaja dari desa tetangga sekecamatan Tugumulyo Acara ini diisi dengan jikir dan bersolawat Bersama dengan diiringi musik hadroh Ketua pelaksana Nur Hamid mengatakan Kegiatan ini juga dilakukan untuk mendorong agar tanah air Indonesia Yang kemarin tertimpa musibah bisa kembali bangkit dan pulih Ia juga berharap agar pemuda Indonesia bisa lebih bijak Untuk menyikapi pergantian tahun 2019 Bersolawat untuk negeri Karena berkaca kepada tahun 2018 Tahun kemarin adalah tahun di mana Negeri kita ini penuh dengan musibah dan bencana Berangkat dari hal itu kami mengadakan acara malam hari ini Bersolawat untuk negeri Mendoakan untuk kebaikan negara kita Negeri kita tercinta Negeri kesatuan publik Indonesia ini Harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan Anak-anak muda Untuk kedepannya lebih bijak menyikapi Terutama pergantian tahun Untuk melakukan hal-hal yang positif Seperti halnya pada malam hari ini Novi Ardianto, Silahwari TV Terima kasih telah menonton